Assalamualaikum, hai aku Gadis Alhamdulillah akhirnya Femkeishit upload lagi Nah kali ini aku mau review wisata ala negeri Dokeng Nama wisatanya Janspak Jatinangor Nah lokasinya berada di Cileles, Jatinangor, Kabupaten Semedang Lokasinya itu gak jauh dari Universitas Pejajaran Dan kalau dari Jakarta bisa keluar tol Jatinangor ya Parkirannya tuh luas banget Untuk menuju ke wisata, bis besar pun aman untuk masuk Lalu harga parkir aku taruh di dalam video ya Disini fasilitasnya lengkap banget Dari muskala yang nyaman, food court, toilet yang bersih Wahana permainan, spot foto yang instagramable Sampai olah-olah pun ada disini Oh iya ada juga nih mini zoenya udah mulai lengkap Dan kelam renang Kemarin sih kelam renang yang masih renovasi Mungkin libur lebaran nanti itu bakal udah selesai Ditambah nih masih awal taman bunganya tuh cantik dan luas Lalu tempat diwisata ini memiliki latar belakang gunung Manglayang Untuk harga tiket Senin sampai Jumat Rp30.000 per orang Sabtu sampai Minggu Rp40.000 per orang Harga ini belum termaksud dengan tiket wahana yang tersedia ya Tadi kita kan udah lewati lorang bunga Lalu jembatan merujuk food court diwisata Janspak, Jatinangor Untuk food courtnya menurut aku tempatnya nyaman, bersih, makanannya banyak banget Nah karena anak-anak aku udah gak sabar lagi Jadi aku mau langsung aja nih ke tempat wahananya Disini ada gazebo Bisa duduk istirahat disini sambil kasih makan ikan Nah ini dia wahananya Disini ada wahanan istana balon, trampolin, babo muka, komedi mini dan lain-lain Disini ada istana balon seharga Rp15.000 per anak Trampolin Rp15.000 per anak Komedi putar Rp15.000 per anak Lalu ada babo muka Rp25.000 per anak Untuk pembayarannya bisa pake cash atau kuris Disini ada kamar mandi Yang disebelahnya itu ada kolam renang yang masih di renovasi Insya Allah sih nanti pas lebaran juga udah jadi Sepanjang jalan food court dan wahanan yang tadi Sebelahnya ada taman bunga dan jalan yang luas Dalam berbagai macam wahanan dan aplikasi lainnya Disini ada kereta wisata yang harganya Rp20.000 per anak Ada kuda juga Rp15.000 per anak Spin Rp360 derajat Rp30.000 per orang Sebelum ke wahanan yang paling depan Aku penasaran banget loh Disini ada kastil yang besar Bagus untuk spot yang instagramable Lalu di samping istana ini Ada rumah yang ala-ala Eropa kayak gitu Ternyata di dalamnya itu banyak stand-stand yang bisa kita nikmatin Kayak ada stand foto Lalu ada penyewaan baju juga Jadi dikasih merah itu di dalamnya hanya food court doang ya teman-teman Terus selanjutnya aku mau ke bawah lagi Di bawah sini ada spin Rp360 derajat lagi Lalu di sampingnya ada kayak 3D virtual Lalu ada The Mummy Masuknya tuh seharga Rp20.000 per orang Lalu disini ada Mini Zoo yang isinya tuh kelinci Katanya sih mau ditambah lagi kayak ada uler Nanti ada biawak Lalu ada rumah hantu yang harganya Rp20.000 per orang Oh iya teman-teman harga yang tadi aku sebutin itu bisa berubah-ubah ya Jadi selengkapnya bisa cek instagramnya Janspark.official Kesukaan Mika dan Hana naik ini namanya Flying D Ini harganya Rp15.000 per anak Lalu ada ATV juga Rp30.000 per orang Oke selanjutnya aku ada di daerah depan Jadi sebelum aku naik perosotan yang viral itu Aku mau jalan-jalan di tengah-tengah ini dulu ya Disini ada wahana otak anting yang harganya Rp15.000 per orang Lalu ada Biang Lala yang harganya Rp15.000 per orang Disini juga ada gazebo Kalau siang-siang ya panas banget lah nangkorong disini Enaknya nangkorongnya tuh sore-sore Sayang banget pas kesini Megadiskonya tuh lagi tutup Jadi aku akhirnya naik Biang Lala aja deh Dari atas sini seru banget Kita bisa liatin keseluruhan wisata Dan gunung Manglayangnya Disini aku naik kora-kora Ya kora-kora kayak ala pasar malam gitu Tapi tetep seru Walaupun gak semenakutkan di hidupan Nah ini dia wahana ini tunggu-tunggu Rainbow Slide yang harganya itu Rp25.000 per orang Ini tuh kenceng banget Serunya tuh bisa berbarengan gitu Ada yang bisa berlima, berempat, bertiga, berenem Bahkan juga bisa Walaupun emang rainbow ini tuh gak setinggi Yang ada di floating market Oke jadi habis dari Rainbow Slide Disini tuh ada wahana lagi Kayak wahana balon gitu buat anak-anak Atau nama wahananya Waterball Yang harganya Rp25.000 per anak Pokoknya kalo kesini harus banget deh Megang uang yang banyak Karena aduh oleh-olehnya tuh bikin ngiler Jejerannya tuh bikin aduh pengen banget bawa pulang Oke sekian dulu infonya ya Untuk info lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi box aku aja